Karena kalau petani tidak sejahtera, siapa yang mau bertani? Selamat datang di Youtube Channel 1 Juta Petani Indonesia dalam program mengubah wajah petani Indonesia yang disponsori oleh One Home Farm. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara agraris yang ada di dunia di mana sektor petanian memegang peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Tetapi pada saat ini, kita ketahui bahwa sektor petanian dan profesi sebagai petani mulai mengalami penurunan sampai pada tahun ini. Hal ini terjadi karena banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat bahwa stigma petani itu miskin, stigma petani itu susah, stigma petani itu tidak sejahtera. Sehingga banyak masyarakat dan anak-anak muda kurang meminati profesi sebagai petani. Tetapi jika hal ini terus terjadi, siapa yang akan bertani? Dan bagaimana nasib pangan bangsa Indonesia ke depannya? Nah, di sesi ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Kang Victor. Bagaimana menghancurkan stigma petani ini miskin, sebab petani itu susah dan tidak sejahtera? Kita akan tanyakan langsung dengan Kang Victor. Bagaimana Kang, di kondisi ini, mengapa petani itu tidak sejahtera? Kalau kita mulai melihat membedah kenapa petani Indonesia tidak sejahtera, kita bisa mendapati beberapa faktor. Yang pertama adalah kita mendapati bahwa para petani ini pada awalnya sudah seringkali terikat dengan pijon. Apa itu pijon? Pijon itu seperti lembaga simpan pinjam tidak resmi. Jadi mereka sudah berhutang kepada seseorang bos atau seorang pemilik modal, sehingga mereka berkewajiban menjual hasil tanennya kepada orang tersebut. Nah, kadang-kadang harganya sudah dipatok menjadi harga yang rendah. Ini adalah salah satu faktor. Faktor yang lainnya adalah biasanya disebabkan karena mereka itu menanam satu jenis tanaman yang sama. Ini bisa menyebabkan? Menyebabkan kemiskinan. Kenapa? Karena dia tanam, contoh kita katakanlah dia nanam ubi satu hektare. Nah, ketika ubinya itu gagal, ketika ubinya itu harganya jatuh, kan dia tidak bisa mengharapkan hasil yang lain. Benar, benar, benar. Dia cuma punya ubi. Nah, disitulah akhirnya mengalami ketidaksejahteraan. Nah, hal lain lagi juga bisa jadi disebabkan karena petani itu masih menggunakan cara-cara kelanyang konvensional. Jadi artinya dia hanya menanam dan tidak membuat epic value dari sebuah produk. Rutinitas dengan hasil tanamnya saja, kan? Betul. Jadi dia tidak ada inspirasi atau mungkin dia tidak ada dorongan atau juga mungkin belum adanya kesempatan untuk menghasilkan produk-produk unggulan dari hasil pertanian yang dia punya. Atau ada faktor lain juga. Faktor lain adalah cara gunakan uang yang salah. Manajemen uang yang salah. Nah, karena kita mendapati nih di kalangan para petani, rokoknya ngebul kuat. Punya uang, nggak punya uang, yang penting rokoknya ngebul. Tidak produktif. Akhirnya, betul. Dan akhirnya tidak punya uang, merokok. Lalu akhirnya kan pasti itu menjadi tanggungan dong. Beban. Jadi beban. Beban pengeluaran. Seperti itu. Sementara pemasukannya tidak bertambah, pengeluarannya jalan terus. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan petani menjadi tidak sejahtera. Tadi menarik, Kang, tentang bahwa petani itu harus ke Ijol tadi, Kang. Iya, Ijol. Ijol. Ijol, ijol. Nama bahasa kampungnya Ijol. Ijol, ijol. Atau Tengkulak. Tengkulak juga, betul. Jadi banyak petani itu lebih dikuasai oleh para Tengkulak. Betul sekali. Sehingga mereka terbatas dengan hasil panennya tidak bisa dijual ke banyak pasar. Betul. Tapi mereka sudah dikuasai oleh para Tengkulak. Kadang-kadang harga sudah dipatok, Kang Ranto. Belum panen, tapi harga sudah dipatok. Apa ini banyak terjadi, Kang? Banyak. Di pelosok-pelosok kampung, pelosok desa itu kita dapat. Petani beras. Nah, dia sudah punya hutang di sebuah kooperasi atau punya hutang di sebuah, di seseorang lah. Kalau dia bukan korporasi, institusi, pasti dia orang lah, perorangan. Tapi, ya ketika dia berhutang, ya dia harus wajib storannya apa. Nanti hasil panen. Dan hasil panennya sudah deal di depan. Sudah deal? Sebelum panen sudah deal, Kang? Sudah deal. Nanti hasilnya pokoknya gabah keringnya 5 ribu ya per kilo. Misalkan gitu. Nah, otomatis sudah nggak bisa dia mendapatkan harga yang lebih lagi. Dan dia nggak bisa jual ke orang lain. Baik. Karena apa? Karena dia sudah berhutang. Jauh-jauh kalau tidak terjadi ini, Kang. Jika hasil panennya gagal, berarti si petani berhutang? Berhutang. Nanti dia hutang lagi. Makanya terjadi akumulasi hutang. Dan menyebabkan petani semakin miskin. Semakin miskin. Karena akumulasi hutang, nanti seberapapun dia punya hasil panen yang melimpah. Tapi kalau akumulasi hutang yang sudah terjadi berkali-kali musim panen, karena aslinya dia harus membayarnya lebih banyak. Belum lagi kalau dikenakan bunga. Sampai... Nah, kita belum tahu ya. Kadang-kadang ada di tempat bunga yang memang mengenakan bunga. Jadi itulah kondisi yang kita hadapi di dunia pertanian. Di masyarakat yang bertani ya? Betul. Apalagi pertani sekala besar dan sudah di deal oleh penggulat. Betul. Kalau dia sekalanya sudah hektaran, lalu modal awalnya sudah pinjam, lalu pinjamnya kepada rentenir, atau pinjamnya kepada orang tertentu yang menggunakan sebuah kekuatan kuasa dia untuk mengambil hasil panennya dengan harga tertentu, dia sudah pasti mimpi tentang kesejahtera. Sangat miris ya dengan keadaan tersebut ya? Betul. Makanya kita menghadirkan di YouTube kita ini tujuannya adalah supaya para petani itu yang mau ataupun sedang ataupun sudah bisa belajar sesuatu itu bahwa bukan berarti tengkulak yang tidak baik. Ya ada juga tengkulak yang baik yang memberi dengan harga wajar. Ya memberi dengan harga normal. Tapi ya lebih banyak juga yang tidak baik. Tapi orang yang mau masuk ke dunia pertaniannya harus mulai mensiasati. Membuat konsep, memiliki ide, terobosan pemasaran, ya lalu bagaimana permodalan. Baik. Kita sih bersyukur sekarang, pemerintah mengucurkan kur. Pinjaman. Ya pinjaman kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah. Baik. Nah itu bisa menjadi salah satu juga menolong petani dalam hal permodalan sebagainya. Jadi tidak harus ketunggulak lagi kan? Betul, jadi kita berharap semakin ke sini petani mulai bisa mensiasati. Baik. Karena apa? Ujung-ujungnya harus sejahtera. Baik. Karena kalau petani tidak sejahtera, siapa yang mau bertani? Betul. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertani, memutuskan untuk bertani. Ini bertani dia bukan suatu alasan dia nganggur atau langsung bertani. Ataukah dia mau bertani tapi sudah merancang, itu mana yang lebih baik kan? Nah, jadi kita harus melihat level petaninya. Nah, contoh. Katakanlah kalau dia baru mau belajar masuk ke dunia pertanian. Baik. Bagusnya menurut saya dia kerja dulu di sektor pertanian. Ya, entah dia sebagai apalah buruh di pertanian atau mungkin saatnya dia bisa menjadi salah satu pemegang divisi atau tim di pertanian. Gak apa-apa, itu tujuannya untuk dia belajar. Harus belajar dulu. Betul, melihat point entry-nya, titik masalahnya dalam dunia pertanian. Nanti setelah dia mungkin punya kapital, dia punya keahlian juga, dia sudah ngerti nih hirup tikuk pasar seperti apa. Nah, baru dia mungkin punya lahan atau punya tanah yang disewa, dia mulai bisa memulai. Baru bisa mulai, terjun langsung sebagai petani. Tentuannya apa? Tentuannya adalah supaya dia itu langsung siap dan menghadapi kondisi perekonomian dalam dunia pertanian. Karena kalau dia langsung tiba-tiba lulus kuliah, dia tidak punya modal, langsung masuk ingin berusaha pertanian, lalu ngutang dulu kiri-kanan. Itu yang menyebabkan. Nah, nanti menyebabkan nggak selesai masalah kita di dunia pertanian. Tetap saja stigma petani miskin, petani susah, petani tidak sejahtera, terus menjadi label kita seperti petani. Jangan sampai terjadi ya, Kang? Betul, kita harapkan itu tidak terjadi. Nah, makanya One Home membuka peluang untuk para mahasiswa, mahasiswi, jurusan-jurusan pertanian untuk belajar. Di One Home Farm bisa, Kang? Di One Home Farm. Ya, di berbagai tempat, kalau orang magang itu bayar. Ya. Ya, di One Home kita tidak bayar. Gratis, kan? Gratis, malah kita memberikan makan. Edukasi, tertentunya, Kang? Ya, edukasi sudah pasti, lalu juga kita memberikan juga uang sapu. Sampai dapat uang sapu, Kang? Karena kan dia sudah berkontribusi, sudah berkerja. Makanya kita berharap ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita bersama. Karena ini adalah PR kita untuk kita betul-betul bisa menghancurkan stigma. Betani itu miskin, petani itu susah, petani itu tidak sejahtera. Baik, Kang. Tapi ada hal lain juga. Artinya, orang-orang yang mau masuk ke dunia pertanian tidak boleh seorang diri. Kenapa, Kang? Karena dunianya kan luas. Kalau dia seorang diri, ya dia seperti Rambo di tengah banyaknya para penjahat atau banyaknya tantangan masalah. Benar. Nah, dia harus berkelompok. Harus ada komunitasnya, Kang? Betul, ada komunitas. Tapi komunitasnya harus komunitas yang menumbuhkan dia. Jiwa petaninya, jatuh diri sebagai petaninya. Baik. Nah, ini yang harus dibangun. Seperti itu, saya rasa yang penting sekali. Jadi, petani itu tidak bisa seorang diri, Kang? Tidak bisa. Dia harus berkelompok dan dia harus dimentor. Harus ada mentornya juga? Harus ada mentor. Dengan mentor yang baik, maka dia akan menjadi petani yang baik. Baik, Kang. Dengan kondisi yang baru saja kita diskusikan, adakah solusi agar petani itu hidupnya bisa ke arah yang lebih sejahtera, Kang? Bisa. Jadi, ada kabar baik buat setiap kita. Baik. Bahwa pertanian adalah sektor yang paling menjanjikan. Baik. Ya, karena di hari-hari terakhir ini kita mendengar berita bahwa 60 negara college. 60 negara college. Betul. Kenapa? Mereka kekurangan tangan. Baik. Untuk dalam negeri mereka. Nah, makanya kita punya kans untuk kita bisa menjadi lumbung. Indonesia menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Ini adalah waktunya. Baik. Nah, tapi para petani harus sejahtera. Bagaimana caranya petani sejahtera? Tadi kita beritahu tentang mentoring. Mentoring. Kalau petani perlu di mentoring, para petani perlu diberikan training. Training. Bukan uang. Training ya, bukan uang. Betul. Jadi ada training-training yang lebih kepada skill. Skill. Kealian. Baik. Ya, terus pemasaran, branding. Ya, bagaimana petani itu bisa membutuhkan branding. Baik. Itu juga pengajaran tentang petani bisa menghasilkan produk. Baik. Produk apa yang dia milik. Nah, dengan itu, saya percaya petani bisa memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Baik. Ya, jadi kita bisa lakukan itu dalam skup-skup mulai dari kelompok-kelompok tani. Dari kelompok tani? Betul. Kelompok tani yang ada dihidupkan, disupport, ya kita dukung untuk bisa bertumbuh. Baik. Sehingga kelompok tani ini bentuk-bentuk bisa bersatu. Baik. Ya, kelompok tani mulai bisa mensejahtera dengan anggotanya. Kelompok tani ya, kan? Ya, kan kalau dalam satu kelompok tani, semua petani yang sejahtera. Tidak. Karena otomatis kelompok tani lain ingin belajar. Betul. Dari kelompok tani tersebut, ya kan? Baik. Kalau kelompok tani yang belajar ini juga menjadi sejahtera. Baik. Nah, ini akan menjadi seperti bola salju yang makin lama makin besar. Baik. Seperti itu. Adalah penting, ya kan, bahwa petani itu harus memiliki mentoring kelompok tani yang terutama, ya kan? Betul. Jadi, petani itu tidak bisa hidup seorang diri yang itu bertani, karena itu akan menyebabkan petani itu akan bergulat seperti terus, kan? Berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Berjuang bersama-sama. Baik, kan? Tadi yang kan ceritakan sudah paket lengkap, ya kan? Betul. Jadi, sebetulnya, kalau para petani ini bersatu, ya masing-masing di satu areal, ya di satu wilayah, ada kelompok tani, si A nanam ini, si B nanam ini, si C nanam ini, ini akan menjadi satu kekuatan. Baik, kan? Ya, satu kekuatan di kelompok tani tersebut. Baik. Dan saya percaya, kalau ini bisa diwujudkan, dia akan menjadi sejahtera. Baik. Ya, tapi bagaimana? Kembali juga kembali kepada mental petaninya. Pada mental petaninya? Ya, harus petaninya diajar juga tentang cara mengelola uang. Karena berapa banyak pun uang yang mereka miliki, itu bisa dengan habis dengan cepat. Baik. Kalau mereka tidak tahu cara penggunaannya. Betul. Jadi, kita perlu mengajar petaninya. Nah, makanya, kalau di tempat One Home City, kita mengajar petani tentang bagaimana manajemen sistem. Manajemen sistem? Ya, mereka mengatur keuangan, kemasukan, pengeluaran, setiap kontos produksi dihitung, ya. Setiap pengeluaran-pengeluaran yang ada dicatat, dibukukan. Lalu penjualan-penjualan juga dicatat, dibukukan. Semua detail tercatat. Betul. Lalu petani juga harus belajar menghitung keuntungan. Jadi, bagaimana ongkos produksinya berapa, dijual berapa, supaya harga jual yang layaknya berapa. Nah, dengan itu, saya percaya, saya yakin petani itu bisa jauh menjadi lebih sedang terang. Baik. Solusi terbaik dari Kang Victor, ya, Kang. Ya. Nah, jika begini, Kang. Ada teman-teman yang lagi lihat tayangan videonya, Kang. Mereka ingin bergabung dan melihat One Home Farm. Apakah mereka bisa bergabung ke One Home Farm sebagai kelompok tani mereka, Kang? Oh, sangat bisa. Jadi, kita membuka, One Home membuka, ya, peluang untuk siapa saja yang mau bertani. Siapa saja, Kang? Ya, siapa saja. Yang memiliki niat, pastinya. Mau baru belajar atau sudah bertani, dan kita ingin tukar pengalaman, kita membuka diri dengan sangat. Boleh. Ya, jadi boleh datang kapan saja ke kebun One Home Farm, ya, tempatnya di Geria Katulampa. Baik. Blok A ujung Bogor Timur, ya, bisa datang pada hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, jamnya jam 8 sampai jam 4 sore. 4 sore, ya. Jadi, itu jam kerja kita, jadi boleh datang ke sini. Namun, saya mengharapkan bisa janjian. Harus janjian. Karena banyaknya kunjungan, ya, banyaknya juga training yang ada di sini. Baik. Jadi, teman-teman semua boleh berjanji dulu. Ya. Gimana cara janjiannya? Ya, nanti akan diberikan nomor handphone, ya, nomor WA yang bisa dihubungkan. Sehingga bisa saling berkomunikasi lewat WhatsApp yang ada. Baik. Begitu yang harus kita tahu oleh para petani Indonesia. Baik, terima kasih, Kang. Baik, Kang, terima kasih untuk diskusi kali ini tentang stigma petani itu miskin. Nah, untuk teman-teman petani Indonesia, sebenarnya konsep petani atau stigma petani itu miskin, petani itu susah, petani itu tidak akan sejahtera, itu bisa sama-sama kita hancurkan. Asalkan dengan syarat bahwa kita bertani dengan konsep yang benar. Seperti apa yang telah disampaikan Kang Victor, petani tidak hanya bertani, tetapi harus memiliki manajemen petanian yang baik. Kang Victor, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi saya berharap bahwa kita bisa mengentaskan stigma yang sudah berlaku berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun, sangat lama. Bahwa tiap kali kita kenalan, kita berkata petani, lalu identiknya miskin, susah, dan tidak sejahtera. Kita mau sama-sama ganyang, kita mau sama-sama hancurkan, supaya stigma petani itu miskin, stigma petani itu tidak sejahtera, stigma petani itu berkekurangan, sudah waktunya lenyap dari bumi Indonesia. Sehingga petani kita menjadi petani yang sejahtera. Itu harapan kita bersama ya, Kang? Ya. Demikianlah podcast kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam 1 juta petani untuk Indonesia!